Halo semuanya, Satria Wijo disini dan di samping saya sudah ada mobil yang spesial ini adalah mobil yang kami bangun selama 15 bulan dan ini adalah Toyota FC40 Hatchback sebelum review mobil ini, saya mau disclaimer dulu ya saya bukan ahli tentang hardtop jadi saya hanya mereview aja mobil yang di samping saya ini dan kalau ada yang salah mungkin bisa dikoreksi di kolom komen tinggal ditulis ya teman-teman ya oke jadi di depan sini itu sudah ada bagian depannya dari Toyota FC40 Hatchback nah karena mobil ini adalah mobil orang biasa bilang hardtop ya jadi hardtop itu atasnya itu keras karena mobil itu sebenarnya serinya banyak ya FC40 itu sebenarnya adalah kode penamaan dari Toyota F itu artinya dia mesinnya bensin 6 cilinder ya kalau ada lagi yang seperti ini BC BC itu diesel 4 cilinder BC40 ada lagi yang seri H itu sebenarnya diesel 6 cilinder ya itu ada di 1 HDT itu punya VX80 dan masih banyak lagi lah mungkin terlalu banyak kalau kita ngomongin disini jadi kita ngomongin ini ada FJ40 artinya mobil ini adalah mobil seri J dengan mesin F ini kodenya 1 F ya jadi itu 3.900 cc karena setelah ini kodenya 2 F 4.200 benzin kalau ini masih 3.900 bahwa saya ngomongnya boleh faltan tapi semoga kalian paham apa yang saya utar nah di bagian depan ini bisa kalian lihat bahwa bagian kacamata ini ya ini kacamatanya itu bentar begini ini menandakan bahwa ini tahun tua karena kalau tahun muda dia agak menggotak gini ya teman-teman ya agak menggotak di sini ada lampunya lampu senjanya dan di sini juga ada lampu senja dan lampu senjanya nah di bagian sini ada Darsi khas untuk Toyota FC40 tahun tua dan bisa kalian lihat lagi bahwa di sini itu gak 100% original ini ada tambahannya ini adalah spotlight dari Hila dan ini HID jadi fontasinya tinggi sekali makanya di sini ada balasnya ya teman-teman ya nah ini walaupun tidak original tapi layak dipasang karena bagus ya kaca dan sinarnya juga fokus dan ini harganya sekitar kepala 2 20 lah nah terus kita lanjut di bagian mana dia oh iya di bagian bawah mungkin teman-teman bisa lihat mana ya mbak mana ya lihat game sini nah di bagian bawah sana itu semuanya di restore total termasuk baut-bautnya ya jadi sampai mbak nyucawu nah ini semuanya di restore sampai bawah bisa dilihat ya teman-teman ya dan ini dikerjakan dengan hati dan waktu yang lapang makanya bisa seperti ini sebenarnya kami masih pengen sesuatu hal yang lebih sempurna lagi nantinya cuman karena ini masih belajar baru pertama kali kita pegang restorasi mobil gitu ya ternyata harus sabar harus punya waktu yang luang dan harus punya waktu waktu dan uang yang turah teman-teman oke kita lanjut di bagian samping nah di bagian samping di sini teman-teman bisa kita lihat bahwa mungkin ini tidak begitu begitu terlihat seperti Toyota Hartford yang spesial karena yang spesial itu sebenarnya ada di belakangnya nah yang spesial di bagian samping ini mungkin kalian teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama notice-nya adalah ini wiper-nya ada di atas teman-teman wiper-nya ada di atas terus pion-nya model-nya seperti ini ada tangkai dari bawah dan ini spesialnya original dan di sini adalah kacanya kacanya ini one piece teman-teman jadi dia satu gitu ya gak ada frame-nya di sini dan ini asli original Toyota mantap terus di bawah sini teman-teman lihat di sini ada footstep footstep ini mirip banget dengan ori-nya karena ini sebenarnya custom ya ini custom handmade terima kasih buat mas Sandy FC yang sudah membuatkan footstep-nya ini dan ini mirip banget sama aslinya kita review jujur ya jadi ori-ori buatan-buatan dan itu supaya bisa dipercaya sebagai media hobi otomotif yang menyalurkan hobi teman-teman nah terus di bagian samping juga di sini pintunya beda teman-teman jadi pintunya di sini pro-nya ini handle-nya asli ya dan ini bautnya juga asli ada angka 4-nya dan ada bunturnya bisa di close up mungkin kameranya mbak nah di sini lagi-lagi-lagi nah ini ada 4-nya ada bunturnya seperti itu ya teman-teman nah ini di bagian pintu teman-teman nah di bagian pintu ini itu tidak seperti FG-40 biasa kalau FG-40 yang muda itu kan di sini ada kainnya gitu ya ada kainnya kalau ini besi semua full semua ini karetnya juga sudah dibelikan ini karet yang mirip dengan orinya atau ori ya saya malah kurang paham tapi seperti ini karetnya ini ada karetnya juga baru karet untuk segitiganya ini ya ini cara bukanya kita dulu set jikorong nah seperti ini ini ada karetnya dan ini lumayan harganya ya teman-teman saya kurang apal yang apal itu emasnya saya tapi dia lagi sakit lemah dia terus bisa dilihat lagi nanti interiornya nanti dulu ya mobil ini itu pintunya nggak seperti mobil-mobil normal ya kalau mobil normal itu kan pintunya telak ngunci nggak bisa dibuka tapi belum kenceng baru kenceng ya kalau ini cuma sekali teman-teman karena engselnya ada engselnya aja modelnya seperti engsel-engsel ini ya kastil-kastil di cerita film kartun itu teman-teman besar sekali dan seperti ini bulky jadi kalau ditutup cuma sekali tok mantap terus kita lihat di bagian bannya di bagian bannya mobil ini pakai Gojear Extra Grip ukurannya 7,50 ring 15 dan ini saya yang beli di Semarang waktu itu ini tahun 2013 emasnya titip beli ya dan ini peleknya adalah pelek kaleng dan ini pakai tutup dari Toyota Hartop ya Toyota FC Matula tutupnya seperti ini aslinya terus kita lanjut di bagian samping di sini ini ini juga ada namanya mata kucing dan berbagai versi dari mata kucing ini di samping ada yang kotak ada yang bunter tapi ini masangnya yang bunter ya teman-teman terus kita lanjut ini sudah kacanya ini one piece dan interiornya nanti kita bahas dulu selanjutnya adalah bagian belakang oke lanjut di bagian belakang mobil ini adalah bagian ini adalah bagian yang menandakan bahwa mobil ini spesial karena apa ini di bagian belakangnya ini kaca atasnya ini di hatchback jadi bukanya ke atas ya kalau yang bagian bawah ini yang pendek dia tetap burn door dan ini ada ada kayak apa namanya pengait-pengaitnya ini yang menandakan kalau ini juga bisa dipasang canvas teman-teman karena ini bisa modular ya bisa dicopot ya nah di bagian belakang sini terdapat juga lampu originalnya seperti ini dan ini lampu stop sama lampu ratingnya jadi satu jadi kalau zaman dulu lampu rating itu merah tidak apa-apa ya tidak masalah tidak harus orange teman-teman nah cara bukanya kita buka dulu tire hangernya teman-teman oh kurang kurang buka dulu tire hangernya lebih-lebih karena barang fragile teman-teman sudah dibuka ini ada mekanisme pairnya mau ingat ini bukan hidrolis ya teman-teman ya jadi ini perlu dikunci lagi lihat sekali ini pintunya mungkin ada kalau 20-an kilo ini ya pintunya ini nah FYI pintu ini ada yang jual set pintunya aja itu 60 juta dan itu kondisinya belum di-cet belum di-restore apa adanya itu menurut saya agak sedikit gila orang-orang juga di-cet lihat di nah yang bawah tutup bar keluarga teman-teman ya jadi bukanya seperti ini satu kanan dan satu lagi disini ada kuncinya pengaitnya di-kiri nah ini pengaitnya seperti pengait pintu-pintu rumah kalian seperti ini tapi ini original ya teman-teman ya istimewir enggak tuh istimewa nah di bagian sini wah mana bautnya itu gendul bautnya ini bautnya apa ini yang punya ini lemah dia sakit dia oke terus di bagian belakang ini adalah bagian yang spesial dari mobil ini teman-teman ya dan ini ada contoh ban bawaannya aslinya ini adalah B.S eh Goodyear ya Goodyear apa Bridgestone nih oke jadi di bagian sini adalah sebuah sejarah dari mobil ini ini adalah ban aslinya Goodyear Garuda ukurannya 7,6 ring 15 sebenarnya TWI-nya disini ya teman-teman ya tire wear indikatornya disini dan mobil ini belum habis bannya ban cadangannya artinya memang mobil ini jarang dipakai dari dulunya nah ini adalah harta karun yang perlu untuk dilestarikan teman-teman mari kita tutup dulu disini nah ini buah detail-detail yang seperti ini tetap dipertahankan ya teman-teman ya detail-detail karet ini ini fungsinya buat tempel disini nah sebelum tire hangernya bisa ditutup atasnya harus ditutup dulu teman-teman sip mantap mari kita lanjut di bagian dalam ya teman-teman oh ya ini lupa ya nah disini ada namanya lampu atlet dan ini lampu atletnya cuma satu di bagian sini dan ini nyalanya si terang ya jadi butuh mungkin lampu show clay gitu untuk bisa membuat mobil ini bisa mundur dengan aman tapi lampu ini original made in japan teman-teman steamy wear kita lanjut di bagian dalamnya mantap oke jadi kita sekarang sudah ada di dalam toyota hardtop fj sorry toyota fj40 hatchback jadi amanlu ya saya itu melu omongan-omongan orang Indonesia yang ngomong kalau ini toyota hardtop padahal ini itu enggak selamanya hardtop teman-teman mobil ini itu fj40 itu pun kalau mesinnya benar kalau bj kalian ngomong fj juga berarti kalian bukan kolektor gitu jadi kalian yang ngaku kolektor fj40 kalau belum punya fj40 hatchback berarti kalian bukan kolektor sorry ya nah terus sini di bagian dalam ini bisa dilihat bahwa semua panelnya ini original walaupun ini memang tidak seperti fj company yang bisa mulus banget tapi at least mobil ini untuk disimpan itu keadaannya adalah keadaan yang prima dan dia adalah keadaan yang layak untuk disimpan seperti yang dapat kalian lihat bahwa disini perintilan perintilannya seperti kabel untuk motor wiper nya disusun sebaik mungkin jalurnya juga mengikuti jalur aslinya terus di bagian sini ada knob ini untuk mengunci windshield ini kemudian ada pegangan tangannya disini ada glovebox di apa namanya nempel di glovebox nya ada gear shifting instruction jadi mobil ini itu 3 speed ya teman teman jadi kalau biasanya ke kiri dan ke atas itu 1 ini ke kiri dan ke atas malah R dan 1 2 dan 3 cuma 3 aja dan disampingnya ini ini adalah sebuah knob untuk transfer case ya teman-teman nah ketika ini dibuka dia ininya original teman-teman jadi ini aja ini made in japan dan di dalamnya ada birau plastik dan aksesoris yang belum terpasang original dan ini adalah apa namanya lampu senjanya yang orinya seperti ini tapi dapatnya yang kuning jadi yang putih belum dapat lagi terus disini ada knob-knobnya ini ada lighter ya socket lighter sini ada knob-knobnya ini knob-knobnya ini kalau ditarik ngegas ya jadi ini bisa buat semi-cruise control ini mobil ini terus karetnya ini baru karet kacanya baru platformnya juga baru teman-teman ya dan ini dipasang pakai tangan pakai perasaan teman-teman jadi memang dibuat sebaik mungkin di joknya ini joknya memang bukan jok aslinya tapi dia tapi waktu mobil ini dapat gitu ya dibuka-buka jok lapis-lapisnya itu di dalam masih ada jok aslinya walaupun sudah rawak-rawek sudah suek-suek jadi ini beli bahan kulit sapi asli dan dijahit sesuai dengan bentuk aslinya jadi mobil ini lebih apa namanya lebih klasiknya dapat light orinya dapat dan dia kulit jadi lebih berkualitas dan baunya seperti anda menjadi Iron Man nah terus kita lihat di bagian bawah sini karpetnya dia karpetnya ori teman-teman ini karpetnya istimewir ngeplug gitu menutupi bagian gearbox ini kalau ini ini karpet apa karpet bakmi merknya 3M per meternya lumayan ya membuat anda menjadi gila dan ini ada karet-karet pedal ini juga original speedometernya ori dan di bagian bawah oh ya knop-knopnya ini ori juga ya teman-teman ya knopnya ini ini nah ini di bagian bawah ini teman-teman ada kutil itu di bawah kelihatan gak mbak kutil ini di bawah ini nah kutil itu fungsinya adalah untuk ngedem teman-teman jadi untuk menaik dan menaik turunkan lampunya itu pakai ini kutil ini seperti itu sini oh ya bentar-bentar di bagian bawah jok penumpang ada namanya laci penyimpanan rahasia untuk menyimpan barang-barang rahasia kalian supaya tidak melihat istri kalian ya sini ini kuk dulu ah untuk abot teman-teman ya kalau gak kuat bisa nah ini di bawah ada laci penyimpanan rahasia dan bisa digembok teman-teman isinya adalah dongkrak segitiga pengaman dan beberapa berkas rahasia lainnya mungkin BBKB simpanan atau gimana ya barang-barang simpanan seperti itu mantap terus jangan lupa dikunci ya biar tidak jomblang ini kalau tidak dikunci teman kalian duduk disini digas bisa jengat ya kita jengat teman kalian bukan mobilnya oke seperti itu sternya ini adalah sternya sternya dan ini dibungkus kulit dari Perancis ya teman-teman dijahit pakai tangan pakai hati teman-teman sini istimewir nah untuk harganya jangan ditanya harganya berapa karena kalau kata mas siapa itu yang dari Solo itu ada keharmonisan keluarga yang perlu dipertahankan jadi kalian jangan nanya harga mobil ini berapa teman-teman jadi mungkin seperti mungkin seperti itu saja review mobil ini review Toyota FJ40 50 hatchback ini yang mungkin tidak begitu bisa sistematik seperti reviewer-reviewer profesional tapi setidaknya saya bisa menyalurkan hubis saya bisa seneng dan juga bisa memberikan sedikit informasi yang mungkin ada sedikit salahnya mungkin bisa dikoreksi di bawah terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya dan jangan lupa buat main-main ke Instagram saya di at satrawijoyo untuk bisa melihat info terbaru mengenai channel satrawijoyo oke satrawijoyo pamit salam safety driving teman-teman